Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Sultan Mursid untuk para penonton video saya yang baru hadir di channel Sultan Mursid ini jangan lupa like dan komen dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui update terbaru dari video-video kami selanjutnya ini video ini saya ambil di pasar sapi pon melora yang tepatnya di kota melora yaitu yang pasarnya buka setiap hari pasaran pon yaitu pasaran Jawa di depan ini ada contoh sapi peranakan Ongole sapi PO atau peranakan Ongole di pasaran juga sering disebut sebagai sapi lokal atau sapi Jawa atau sapi putih sapi PO ini hasil persilangan antara pejantan sapi Sumba Ongole SO dengan sapi Jawa yang berwarna putih sapi Ongole Bos Indigo sebenarnya berasal dari India termasuk tipe sapi pekerja dan pedaging disebarkan di Indonesia sebagai sapi Sumba Ongole di depan ini sapi-sapi ini dibanderol dengan harga 8 juta lebih dan itu pun masih bisa dinegulur biasanya kalau 8 juta itu 8 juta lebih biasanya sekitar 7 7 koma ntar akan ketemunya sapi PO atau sapi Jawa karena penyebaran dan perkembang biarkan sapi PO terdapat di Pulau Jawa dengan konsentrasi penyebaran terdapat di daerah Jawa Tengah yang terkenal itu sapi PO itu di daerah Grobokan Wonogiri dan Gunung Kidul dan di Jawa Timur yaitu di Magetan Nganjuk dan Bojonegoro daerah Sumatera terutama dijumpai di Aceh dan Tapanuli karakteristik sapi Ongole dikutip dari www.sultanmorset satu jenis ternak berukuran sedang dengan gelambir panjang yang lebar dan longgar dan menggantung badannya panjang sedang lehernya pendek yang ketiga kepala bagian depan leher di antara kedua mata bentuk mata elip dengan bola mata dan sekitar mata berwarna hitam telinya agak kuat ukuran 20-25 cm dan agak menjatuh yang keenam tanduknya pendek dan tumbuh ke depan dan ke belakang pada pangkal tanduk bal dan tidak ada retakan lapan warna populer adalah putih sapi jantan pada kepalanya berwarna abu tua pada lehernya dan kakinya kadang berwarna hitam warna ekor putih kelopak mata putih dan otot berwarna segar kuku berwarna cerah dan berwarna abu tua sapi ini lambat dewasa pada umur 4 tahun mencapai dewasa penuh bobot sekitar 600 kg pada sapi jantan dan 300-400 kg untuk sapi petina berat lahir antara 20 kg sampai 25 persentase karkas yaitu 45-58 dengan perbandingan daging tulang 3,23 banding 1 dan keunggulan sapi PO sendiri ini informasi yang saya dapatkan yaitu 1 tahap terhadap panas tahap terhadap ektor dan endoparasit yang ketiga pertumbuhan relatif cepat walaupun adaptasi terhadap pakan kurang persentase karkas dan kualitas daging baik memilih tenaga memiliki tenaga yang kuat dan aktivitas reproduksi induknya cepat kembali normal setelah beranak yang keenam jantannya memiliki kualitas yang semen yang baik ini adalah video yang saya ambil pada bulan Februari 2018 di pasar sapi pond melora untuk informasi mengenai harga terupdate bisa menghubungi kontak persen saya yang yaitu 082 136 422 409 jenis sapi ini banyak sekali dan di pasar sapi pond sendiri itu terkenal murahnya lor sapi pond melora itu terkenal murahnya untuk sapi-sapi bakalan pedetan dan sapi ukuran jumbo dan disana terdapat banyak sekali sapi ukuran limusin atau simental yang udah hamil yang super disana dibantrol untuk yang hamil 5 bulanan itu dibantrol dengan harga 20 juta ke atas tapi yang super lor tapi yang bukan super yang masih 20 kebawah ini informasi yang saya dapatkan dan yang saya amati di pasar sapi pond melora sendiri salam hari dari saya Sultan Mursid lor jika anda suka dengan konten ini mari bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan disebabkan media sosial anda sebanyak mungkin dan membantu viralkan ini jelang 100k mohon dukungannya lor semoga mendapat silver code dari youtube terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh